Hai bismillahirrahmanirrahim muka muka rame amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan belajar bersama-sama melanjutkan pada video yang sebelumnya tentang tutorial after effect dasar gitu ya pada video kali ini nanti kita akan belajar bersama-sama cara melakukan cut video atau memotong video gitu ya Nah nanti untuk cut video yang akan kita belajari di sini kita akan membuat video sinematik hanya bermodalkan cut video aja gitu nah musik yang digunakan saya adalah musik dengan bergenre trap kita masukkan saja ke dalam timeline namun sebelum itu ya saya pingin jelasin jelasin tentang preview karena nanti untuk menu preview itu kita selalu menggunakan itu gitu Nah untuk melakukan preview disini biasanya terdapat kendala yang temen-temen alami ya ada yang suaranya tidak muncul kemudian ada yang menu preview nya tidak ada gitu Nah apabila teman-teman pada bagian sini teman-teman ternyata nyari untuk menu preview nya ternyata tidak ada teman-teman enggak usah panik karena kita bisa munculkan dengan menggunakan menu window kemudian preview nah biasanya akan terletak pada bagian kanan layar sebelah sini sebenarnya untuk menu-menu ini kita bisa sesuaikan atau bisa custom posisinya dimana gitu misal teman-teman pengen meletakkan di sini enggak apa-apa atau mungkin di sebelah sini tapi bagian atas juga enggak papa gitu ya kemudian biasanya untuk menunya ini akan terpotong hanya segini gitu ternyata kita bisa melebarkan sampai pol seperti ini nah itu juga bisa berlaku untuk menu-menu yang lainnya Oke kita fokus ke preview aja di sini ada beberapa hal atau beberapa poin-poin yang bisa teman-teman setting yang pertama adalah shortcut shortcut ini nanti teman-teman bisa gunakan untuk memilih tombol keyboard mana yang akan dilakukan untuk melakukan preview di sini saya menggunakan tombol spasi karena saya terbiasa menggunakan itu kemudian pada bagian menu include ini ada gambar mata dan gambar gambar speaker untuk gambar mata itu untuk menampilkan video ketika melakukan preview dan speaker untuk menampilkan atau mendengarkan suara ketika melakukan preview kemudian ini apabila ini apa ya looping gitu ya ketika video sudah selesai sini Apakah akan langsung mulai lagi dari awal atau tidak teman-teman bisa memilih pada bagian ini kemudian search before playback itu untuk melakukan preview terlebih dahulu setelah itu reletnya akan ditampilkan belakangan kemudian range range ini ya area gitu teman-teman bisa pilih walk area walk area atau interduration teman-teman bisa pilih salah satu saya biasanya pakai yang ini untuk bedanya saya belum mengetahui secara pasti seperti apa kemudian ada play from Nah untuk supply from ini ada dua pilihan teman-teman bisa memilih salah satu dari dua pilihan yaitu start of range dan current time nah ini saya bisa menunjukkan bedanya yang pertama adalah start of range start of range nanti ketika teman-teman disini melakukan memilih apa ya memilih waktu di timeline ini ketika melakukan preview nanti akan dimulai dari awal contoh saya melakukan preview seperti ini nah pada bagian ini akan dimulai dari awal akan tetapi apabila platform ini kita pilih menjadi turn time maka untuk previewnya akan dimulai dari gimana timeline ini terletakin terakhir kali misal saya meletakkan di detik lima maka akan dimulai dari sini nah seperti itu kemudian dibawahnya ini ada frame rate skip dan resolution disini frame rate dulu ya ini fps ada beberapa pilihan gitu ada 15 fps 24 sampai 60 fps nah kalau saya saya sarankan menggunakan auto mengapa auto karena ketika auto ketika komposisinya ini kita setting dengan frame rate misal 60 gitu ya nanti disini akan otomatis muncul 60 terus kalau kita misal setting pada bagian 30 maka ini akan berganti sesuai dengan settingan pada komposisi nah sering terjadi suaranya atau waktunya itu tidak sesuai dengan yang ada di preview itu karena perbedaan antara settingan komposisi dengan settingan pada preview contohnya seperti ini ya oke suaranya saya matikan dulu nah seperti ini ya misal di bagian komposisi saya setting menjadi 60fps akan tetapi pada bagian previewnya saya bikin menjadi 30 maka kalau kita play seperti ini nah suaranya akan menjadi lambat apalagi apabila teman-teman menggunakan voiceover nanti suaranya akan besar sekali gitu kemudian apabila kita pakai yang auto Oke kita samakan dulu nanti hasilnya normal seperti ini nah hasilnya normal seperti agar tidak bolak-balik teman-teman harus menyetting komposisi dan kemudian ini maka teman-teman bisa pilih auto kemudian skip ini skipnya berapa sih biasanya ini ini nanti kalau melakukan preview itu biasanya geradet-geradet gitu ya maka saya pilih 0 aja kemudian resolusi teman-teman bisa sesuaikan dengan kemampuan komputer teman-teman apabila komputer teman-teman ternyata mempunyai spek yang tinggi boleh menggunakan full atau kalau teman-teman mempunyai spek komputer yang tidak bisa menggunakan quarter saya pakai quarter aja kemudian untuk ini kita setting sering menjadi 30 fps Nah itu seputar tentang preview yang sering teman-teman apa ya sering teman-teman mengalami masalah-masalah kemudian untuk yang selanjutnya kita akan melakukan cut video untuk musiknya saya menggunakan musik berjenet bergenerate trap yang saya download di freestockmusik.com nanti untuk alamatnya bisa saya cantumkan di deskripsi kemudian kita akan memasukkan videonya ini untuk videonya saya masukkan semua aja dulu nah seperti ini gitu ya eh nanti dulu aja ding kita sesuaikan musiknya dulu nah untuk musiknya kita paskan dulu untuk bibitnya kita beri tanda dulu Oke ini kita masukkan kita kedepanin dulu nanti untuk bikin akan seperti ini nah seperti itu teman-teman bisa menambahkan tanda ya disini saya pada keyboard menggunakan tanda bintang nah nanti untuk cut cutnya bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan tanda yang teman-teman berikan misal menyesuaikan ini gitu juga nggak papa nanti sesuai Terimakasih dengan selera teman-teman gitu ya selamat menikmati ini fungsinya hanya sebagai penanda saja supaya untuk melakukan cutting videonya nanti lebih enak saja apakah aku rata itu tidak? saya rasa tidak silahkan nanti teman-teman bisa lanjutkan sampai terakhir oke saya rasa segitu dulu kemudian setelah itu kita masukkan untuk videonya satu persatu ya nanti untuk urut-urutannya teman-teman bisa sesuaikan dengan urutan ceritanya mungkin kalau saya ini sementara asal dulu aja gitu ya oke misal yang ini kemudian kita akan melakukan pemotongan video pada bagian ini gitu ya nah untuk melakukan pemotongan video ada banyak sekali cara di after effect yang pertama menggunakan keyboard yaitu dengan cara menekan tombol kombinasi ctrl shift dan d nah maka akan otomatis terbelah menjadi dua kemudian setelah itu kita bisa menghapus pada bagian yang tidak akan dipakai misal pada bagian belakang ini tinggal tekan tombol delete nah kemudian kita masukkan untuk footage yang lainnya kemudian kita akan melakukan pemotongan pada bagian ini misal dengan cara yang lain ya nah untuk cara yang lain teman-teman bisa menarik pada bagian belakang ini nah pastikan untuk gambar ini kanan dan kiri kemudian kita tarik kesini nah agar supaya pas gitu ya antara timeline dengan yang kita masukkan kalau kayak gini kan kadang gak akurat teman-teman bisa sambil menekan tombol shift agar terdapat magnetnya kurang lebih seperti itu nah kalau sudah nanti teman-teman bisa masukkan untuk footage yang lainnya disini kemudian silakan teman-teman bisa melakukan cutting atau pemotongan sesuai dengan keinginan dari teman-teman ini hampir sama ya oh ini hampir sama oke kita ganti yang lain gimana ya yang ini misal kita taruh disini kemudian kita cut pada bagian sini akan tetapi nanti untuk efeknya dibikin beda gitu misal dibesarin gitu ya menggunakan scale kemudian kita potong lagi terus pada bagian ini kita ganti footage yang lainnya misal ini oke kita coba play apakah sesuai atau enggak nanti teman-teman bisa menyesuaikan menyusul nah apabila ada yang kurang sesuai misal disini nah ini misal harusnya di kedepanin lagi oke kita geser aja videonya ke depan seperti ini nah kemudian untuk belakangnya kita mundurin kesini ini numpuk kayak gini enggak apa-apa nah kita coba play nah misal pada bagian ini kurang maju sedikit kita majuin nah jadinya seperti ini nah kurang lebih seperti itu ya kita bisa membuat video sinematik hanya berdasarkan atau bermodalkan cut video aja gitu nanti untuk keselanjutannya bisa disesuaikan dengan bitbitnya nanti untuk efek sebenarnya masih banyak lagi kita akan bikin tutorial lagi untuk efek-efek yang lain gitu tetapi untuk dasar saya kira cukup sampai disini saja untuk materinya ada tiga materi teman-teman bisa belajar dari awal sampai akhir gitu ya sampai dari nomor 1 eh dari part 1 part 2 dan part 3 itu dasar-dasarnya sudah ada semua kurang lebih seperti itu nanti untuk yang keselanjutannya nanti kita akan belajar lebih ke efek-efek gitu ya tetapi efek-efek yang ya yang simple aja dulu enggak apa-apa namanya baru belajar gitu oke mungkin untuk video kali ini ya cukup sekian saja mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan kritik dan sarannya bisa teman-teman eh bisa saya tampung di kolom komentar apabila dalam hal menyampaikan terdapat banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita apply dulu ya musiknya ibaratnya biar kayak youtuber-youtuber lainnya sub indo by broth3rmax